Minasang konnichiwa kembali lagi nih di wagomu japanis kelas bareng aku Nabila des Minasang kabarnya gimana nih? O genki desu ka? Nah kali ini aku bakal bahas soal Bumpo JLPT N5 Sebelumnya kita juga udah pernah bahas nih video Bumpo JLPT N5 Disini guys Oke biar gak kelamaan kita langsung masuk ke soalnya aja ya guys Nah kali ini aku gak sendirian nih guys Aku bakal ditemenin sama Kang Fadil Langsung aja nih pantengin videonya sampai selesai ya guys Nomor 1 Kiyosetsu ni dare titik-titik imasuka Kiyosetsu ni dare titik-titik imasuka Oke untuk jawabannya A ada wa B ada mo C itu ga Dan D no Oke saya kasih tujuh detik Oke ya jawaban yang benar itu C Yang jawabannya ga Oke Kalau kita artiin ini akan jadi siapa yang ada di dalam kelas Hai nomor 2 ada Aku kasih waktu tujuh detik ya Aku kasih waktu tujuh detik ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jawaban yang benar adalah A yaitu O Artinya karena sakit saya izin tidak ke kantor Nomor 3 Nomor 3 Kyoto wa titik-titik Machi desu Oke Kyoto wa titik-titik Machi desu Oke jawabannya A Kirei de B Kirei no C Kirei na Dan D Kirei Oke Oke Jawaban yang benar itu adalah C Kyirei na Oke kalimat ini kalau misalnya kita artikan dia akan jadi Kyoto adalah kota yang cantik Hmm Ya kita ke nomor 4 Imoto wa enjinia titik-titik naritai to iimashita Imoto wa enjinia titik-titik naritai to iimashita A Ni B D C Wa D O Aku kasih waktu tujuh detik Oke Jawaban yang benar adalah A yaitu Ni Kalau diartiin artinya adik saya ingin menjadi enjinir Nomor 5 Ichi nensei no hansusan titik-titik sirimasen ka? Ichi nensei no hansusan titik-titik sirimasen ka? Untuk jawabannya A Ni B O C D D E Oke 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 jawaban yang benar itu adalah B O Yang kalau misalnya kita artikan ya ini akan jadi apakah kamu mengenal hans anak kelas 1? Langsung aja ke nomor 6 Sonokanjiwa titik-titik yomimasuka Sonokanjiwa titik-titik yomimasuka A Nande B Nani Si Si Nanto Di Nano Aku kasih waktu tujuh detik Satu Oke Jawaban yang benar adalah Si Nanto Yang artinya Kanji itu dibaca apa? Nomor 7 Henry san Titik-titik Eigo o Narayimasta Henry san Titik-titik Eigo o Narayimasta Oke Untuk jawabannya Pertama ada A Itu D B Itu ada O Kemudian C Itu ada Ya Dan D Itu ada Ni Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Oke Untuk jawabannya ya Yang benar itu ada D Yang jawabannya Ni Oke Nah ini kalimat Kalau misalnya kita artikan ya Artinya ini akan menjadi Saya belajar bahasa Inggris Dari Henry san Nomor 8 Ada Ichidomo Shinkansen ni Titik-titik Koto ga Arimase Ichidomo Shinkansen ni Titik-titik Koto ga Arimase Pilihan jawabannya A Nota B Note Si Norimas Di Nori Oke aku kasih waktu 7 detik Oke jawabannya adalah A Nota Yang kalau diartiin Saya belum pernah naik kereta api cepat sama sekali Nomor 9 Oke Soalnya ada Konban Titik-titik Benkyousitekara Nemas Oke Konban Titik-titik Benkyousitekara Nemas Ya Pilihan jawabannya Pertama ada A Yaitu ni B Itu D C Itu O Dan D Itu tidak berpartikel Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Alah Gesan Oke jawaban yang benar Itu D Ya Tidak berpartikel Oke Ini Kalimat Kalau misalnya kita artikan Dia akan menjadi Malam ini Setelah belajar Tidur Pilihan jawabannya A Futara B Furu C Furimasu D Furanai Oke Aku kasih waktu Tujuh detik Hai Jawaban yang benar Adalah A Futara Kalimatnya Kalau diartikan Kalau hujan Tidak bisa Pergi ke Mana-mana Nah Gimana nih teman-teman Kira-kira kalian tadi Pada benar berapa Sekalian ya Kalau kalian misalkan Ada ide konten Untuk video selanjutnya Jangan lupa tulis Di kolom komentar ya guys Oke guys Gitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Kalau kalian suka sama video ini Arigatou Matane Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton!